Jelang pelantikan Presiden, pengamanan ditingkatkan di berbagai daerah. Salah satunya lewat razia yang berlangsung di Bekasi dan Sukabumi. Minggu pagi, Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi, Kota menggelar razia di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan pribadi, angkutan umum hingga mobil angkutan barang diperiksa satu per satu. Yang diperiksa surat kelengkapan kendaraan hingga barang bawaan. Ini dilakukan untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden Senin. Dalam razia yang dilakukan minggu pagi ini, tidak ditemukan satupun barang-barang yang mencurigakan. Kita masih dalam operasi cipta kondisi. Jangan menghalangi petugas atau jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat diamankan atau dapat menyebabkan kerusuhan. Contohnya membawa senjata tajam. Senin pagi, Polresta Bekasi, Kota akan menerjunkan seribu anggota kepolisian. Mereka tersebar di beberapa ruas jalan menuju ibu kota, baik di gerbang tol dan jalan utama. Razia juga digelar di Sukabumi Sabtu petang. Satuan polisi lalu lintas Polresta Sukabumi Kota menggelar razia kendaraan di jalan lingkar selatan Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan terjaring razia. Selain memeriksa isi kendaraan, polisi juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Sesuai dengan perintah, sudah melaksanakan siaga satu. Sesuai dengan fungsinya, kita lalu lintas melaksanakan pemantauan terhadap pengguna jalan yang kita anggap curigai. Razia di Sukabumi juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tris Wanto, Panji Aprianto melaporkan untuk NET.